Langkah ini diambil guna mengantisipasi masuknya COVID-19. PLT Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Hadi Firdaus mengatakan, Pemerintah Kabupaten telah membentuk tim khusus yang bertugas untuk memeriksa dan mendata warga yang masuk ataupun keluar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Dinas Perhubungan bersama instansi terkait telah mendirikan posko dan menyiapkan tenaga medis di pintu masuk setiap dermaga resmi yang dikelola oleh pemerintah daerah serta pintu masuk jalur darat. Khusus untuk pelabuhan yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk pencegahan COVID-19. Hadi tetap mengimbau Kepala Desa yang wilayahnya ada pelabuhan tikus agar tidak dioperasikan dan harus menggunakan pelabuhan atau dermaga yang resmi. Sementara itu untuk pengawasan kesehatan jalur darat, Dinas Perhubungan bersama instansi terkait juga telah mendirikan posko jalur darat di dua lokasi pintu masuk dan keluar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana satu titik di jalan lintas Jambi Morasabak di Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai, dan satu titik di jalan lintas Jambi Kuala Tungkal di Kelurahan Simpang Tuan Kecamatan Mendahara Ulu. Bagi dermaga-dermaga yang dikelola oleh Pemda, Kementerian Daerah, itu ada sekitar tujuh dermaga yang tersebar di wilayah Tunggung Timur, itu apanya petugasnya adalah petugas dari Dinas Perhubungan Kepala Tunggung Timur. Dini kan mereka tidak dilengkapi dengan serana pesanan yang demikian, selain petugas kesehatan perantina. Oleh itu, kita memutuskan dalam rapat tadi untuk membentuk pos-pos, yaitu terdiri dua di darat, dan berdua tujuh di perairan dalam rangka untuk mengatisipasi penyebaran itu. Dedi Saputra, TVR Jambi melaporkan.